Assalamualaikum Sobat Mama Welcome back to our channel Terima kasih sudah klik video ini Dan kali ini Mama bakal nge-review salah satu wisata legendaris yang ada di kuningan Yaitu Waduk Dharma Yang ternyata sekarang tuh udah rapih banget dan makin banyak fasilitasnya So jangan di-skip videonya And happy watching Untuk menuju ke Waduk Dharma Kalian bisa cek aja di Google Maps Dengan pencarian Waduk Dharma Nanti tuh bakal diarahin karena lokasinya ini ada di Kabupaten Kuningan Dan Waduk Dharma ini merupakan salah satu wisata legendaris nih yang ada di kuningan Jadi biasanya kalo kalian tinggalnya itu di daerah kuningan Terusnya Majelengka, Cirebon Nah itu biasanya waktu kecil nih suka diajak jalan-jalan sama orang tuanya ke Waduk Dharma Termasuk Mama nih Nah ternyata sekarang setelah bertahun-tahun Si Waduk Dharma ini udah mengalami kemajuan yang sangat luar biasa ya dibandingkan waktu dulu Nah untuk Waduk sendiri itu kan artinya adalah danau buatan ya Jadi di Waduk Dharma ini selain ada danau buatannya disana juga ada tempat untuk piknik-pikniknya nih Nah untuk menuju ke Waduk Dharma jalannya ini kayak gini ya guys bisa kalian lihat Jalanannya itu besar sampai nanti nyampe di Waduk Dharma itu jalanannya itu besar seperti ini Jadi kalo naik besar terombongan gitu bisa ya guys tuh kayak gini Jalanannya juga gak ada bebatuan-bebatuan gitu lancar jaya aman terkendali seperti ini ya Untuk kemacetan juga waktu Mama kemarin kesini hari Sabtu itu kayak tadi ya di pasarnya itu gak terlalu rame juga Jadi masih termasuk lancar Nah ini kita udah sampai nih guys di Waduk Dharma nya Nah ini adalah gerbang depannya tapi disini kita belum mulai bayar Nah ini masuk aja terus dulu nanti ikutin jalan dan kita belok ke kiri ya Nah ini di depan ini lagi kebetulan lagi ada acara Nah ini kita belok ke kiri dan disinilah Waduk Dharma nya Nah ini untuk jam operasionalnya dia bukanya setiap hari ya guys Dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore Dan disini pembayarannya tuh udah bisa pake kris guys Jadi harga tiketnya per orang itu Rp15.000 dan untuk parkir mobilnya ini Rp10.000 Nah ini kita bisa masuk nih guys kayak gini ya kondisinya saat ini Ini rapi banget guys dibandingkan waktu jaman dulu ya Masya Allah bangunannya tuh udah bagus gini Terus bisa dilihat juga nih ada kayak saung-saungnya ya Nah ini Waduknya ada di sebelah kanan jalannya nih guys ya Nah ini kita jalan menuju ke tempat parkirnya Nah untuk tempat pikniknya itu nanti ada di pinggiran danau-danaunya gitu guys Nanti kita bakal lihat ya Nah ini kita udah sampai di area parkirnya Jadi area parkirnya ini memang agak di tengah-tengah ya Tapi nanti kita akan review dari awal lagi Nah ini jadi di tempat parkirnya juga ada playground ya Nah kurang lebih seperti ini guys Dan bukan disini aja ya Masih ada di pinggir sebelah kanan sana lagi Untuk parkirannya jadi luas banget Dan udah ada masjid dan juga tempat main anak-anaknya Oke ini kita lihat dari depan ya guys Jadi ini adalah bagian depan Waduk Dharma Dari tempat tadi kita beli tiket Dan sebetulnya kalau kalian mau parkir di bagian depan ini juga bisa ya Kayak tadi motor-motor tadi Cuma kalau misalnya mau yang deket masjid dan juga ada permainannya Ada kulinernya itu mending yang di dalam Oke guys ini adalah gambaran di depannya ya Nah ini tuh ada bus juga Jadi disini kalau mau rombongan bus besar tuh muat ya Oke sekarang kita lanjut jalan lagi Dan di sebelah kiri ini ada semacam tempat pembelian oleh-oleh ya Kayak gini Nah ini ada tempat untuk beli oleh-oleh Jadi ada makanan, ada pakaian juga gitu ya Nih kalian bisa beli oleh-oleh khas Waduk Dharma atau Kuningan di daerah sini Dan disini tuh juga ada sewa e-scooter guys Harganya 15 ribuan aja untuk 15 menit Nah disini juga ada beberapa saung-saung seperti ini Ini ada banyak Jadi kalau misalnya mau duduk-duduk gitu Bisa gelar tiket sendiri atau di saung-saung kayak tadi Sekilas kalau misalnya dilihat dari bagian pembelian tiket tadi Sampai ke tempat parkiran tuh kayak jauh gitu guys Padahal sebenernya ternyata enggak kok Pas ini mama jalan kaki dari depan Itu ternyata enggak terlalu jauh Nah disini juga ada warung makan untuk kulinerannya ya guys Kayak gini Nah untuk harga makanannya sendiri Itu kemarin itu mama sempat makan ya Kisaran di harga 20 ribuan Jadi makannya tuh kayak bakso, karedo, kayak gitu-gitu guys Dan porsinya itu enggak terlalu besar ya Nah untuk saungnya sendiri Harga sewanya itu adalah 50 ribu per 2 jam Bisa sampai 10 orang ya isinya Ini juga bisa di booking terlebih dahulu ya guys Di area waduk dharma ini juga ada jalur untuk pejalan kakinya ya guys Jadi kayak semacam jogging track gitu Dan ini cukup panjang Dan kalau mau jalan juga sebenarnya bisa ya Di trotoar pinggiran deket jalannya itu Nah seperti ini nih guys waduk dharmanya ya Dan masih sama seperti dulu Disini juga bisa naik perahu ya Nanti kita akan lihat Nah ini kita lanjutkan jalan lagi Ini yang tempat kulinerannya tadi ya Ini kita lanjut jalan lagi Dan sudah mulai terlihat ya Itu ada musola Nah ini sebelahnya tempat kuliner ini Ada musola ya Atau masjid ya ini ya Seperti ini Ini masjidnya ada di pinggirannya tempat parkiran Nah ini kita lanjut dulu jalan Menuju ke area sekitarnya waduknya ya Disini tuh ada tempat penyewaan sepeda listrik juga nih guys Seperti ini ya Lumayan kan jadi bisa jalan-jalan juga di sekitaran waduk dharmanya Untuk naik skuter, naik sepeda listrik, dan lain-lain Nanti di anak-anak juga bakal ada ya guys Jadi nonton sampai habis Karena di permainan anak-anak juga seru banget Nah disini kita bisa ngeliat waduknya Sambil duduk-duduk santai piknik kayak gini ya Jadi bisa di pinggiran bangetnya kayak tadi yang di area rumputnya Atau di daerah yang kayak gininya nih guys Ini apa kayak plazanya gitu ya Jadi ada banyak banget spot untuk pikniknya Jadi bisa bawa ticker sendiri juga nih guys Kayak gini Biasanya kesini nih pada bawa tripod juga guys Supaya bisa foto-foto ya Tapi kalau sobat mama gak bawa tripod sendiri Disini juga ada jasa fotografernya ya guys Harga cetaknya itu sekitar Rp15.000 per orang Dari informasi yang mama searching ya Tapi kalau misalnya sobat mama itu gak mau pake jasa fotografer Yang uniknya disini juga disewain tripodnya juga guys Harganya tuh Rp10.000an aja Nanti kita bakal lihat Karena itu nanti ada tempat penyewaannya itu Di deketnya tempat naik perahu Nah kayak gini nih guys Spot pikniknya Kalian bisa piknik-piknik disini Pake ticker Nah kayak gini nih guys Areanya luas banget Jadi kalau misalnya mau bikin acara rombongan gitu juga bisa sih Tapi jangan lupa untuk booking dulu ya guys Untuk kontaknya Waduk Dharma Udah ada di kolom deskripsi ya Oke guys Sekarang kita lanjut jalan Menuju ke tempat untuk naik perahunya ya Jadi untuk naik perahunya ini ada Tuh ya tempat kayak gang kecil gini Kita masuk aja Dan nanti tuh juga disitu ada petunjuknya ya guys Untuk naik perahu Dan untuk sekarang naik perahunya itu udah ada harga pasnya ya Jadi harganya itu Rp20.000 per orang Tapi satu perahu itu mau jalan harus nunggu 10 orang dulu guys Kalau kalian gak mau nunggu 10 orang Berarti bayarnya itu Rp200.000 per perahu Misalnya nih mama berempat doang Terus mau naik perahu ya harus bayar Rp200.000 Kalau mau yang Rp20.000 per orang berarti harus nunggu rame-rame gitu Dan karena waktu mama datang kesini Itu kan cuma Ber-4 yang mau naik perahu ya Dan ngepasnya tuh lagi belum ada Orang lain lagi yang mau naik perahu Akhirnya gak jadi guys Karena menurut mama masih eman juga ya Rp200.000 buat naik perahunya gitu Jadi yaudah kita lihat-lihat aja Jadi ini kalau habis bayar Kalian turun ke arah sini Dan nanti naik perahunya Ini pemandangannya juga bagus banget guys Masya Allah Nah ini ya kalau mau naik perahu Nanti jalan ke sini Nah itu dia perahu-perahunya guys Nanti udah ada akang-akang yang nungguin Oh iya guys Selain menyewakan ripot Di waduk Dharma ini juga menyewakan Kursi lipat ya Buat sobat mama yang mau duduk-duduk Memandangi danaunya gitu guys Dan harganya juga cuma Rp10.000 aja Nah ini dia guys Kita udah selesai Mengelilingi area di sekitarnya Waduk Dharma nya Nah di deketnya ini juga Ada kayak mobil ATM gitu ya guys Kayak gini Nah terus kita lanjut nih Ke area parkiran Jadi disini ada masjid dan toilet Yang bersih ya Untuk masjidnya ada di satu spot ini Dan untuk toiletnya itu tersebar ya Jadi gak cuma disini aja Nah disini tempat parkirnya itu Sekaligus juga tempat permainan anak-anak guys Nah disini juga ada aula seperti ini Nanti mungkin kalau ada acara rombongan Bisa menyewa ya Tapi bisa menghubungin langsung ya Ke pihak waduk Dharma nya Nomornya udah ada di kolom deskripsi Kalian bisa lihat aja ya Nah ini dia bagian samping dari aulanya Ini masih banyak spot yang kosong seperti ini Dan disini ada permainan anak-anaknya guys Jadi kayak mini playground gitu ya Dan disini juga ada bisa sewa Vespa kecil Dan juga ada eskuter Nah seperti ini nih guys ya Ini ada trampolin juga Terus ada apa nih Ada kayak playground balon kayak gitu ya Dan di atas itu nanti juga ada Kayak kemi diputar dan lain-lain guys Jadi ini ada banyak banget permainannya ya Nah ini juga nih kalau mau beli kacamata Siapa tau silau ya Kayaknya disini memang panas banget sih guys Nah kayak gini ya Dan disekitaran ini juga ada banyak kulinerannya ya Jadi kulinernya itu yang kayak bakso gerobak Terus rujak-rujak gitu juga ada guys disini Bahkan mainan-mainan anak-anak Kayak balon-balon yang ditiup itu juga ada Kayak gini ya guys tuh Banyak banget permainannya Lumayan banget kan Ini udah sangat berkembang nih waduk Dharma Dibandingkan waktu dulu pas mama kecil kesini Nah ini ya guys untuk makanan-makanan kulinerannya ya Jadi sebenarnya kulinerannya kulineran kampung gitu loh Jadi kalau mau jajan-jajan harus tetap sedia uang cash ya Walaupun di tiketnya udah bisa pakai kris Nah ini kita lihat lagi nih di bagian yang ujung sana Juga disini ada parkiran ya guys tuh Jadi parkirannya tuh masih luas banget Jadi gak usah khawatir kalau misalnya mau kesininya itu naik Bus besar itu ada banget ya Apa space-nya tuh ada banget Tuh luas banget kan Dan kalau misalnya sobat mama itu tadi kayak nyawa Sepeda listrik, vespa anak-anak, eskuter Itu juga bisa dimainin sampai ke yang bagian ujung sana tadi ya Oke guys kita udah selesai nih Mengelilingi area waduk Dharma Beserta tempat permainan anak-anaknya ya Dan kita sempetin juga tadi itu Nyobain makanannya disini Ada karedok dan juga gado-gado Dan bakso ya Kalau untuk rasanya sendiri ya standar lah ya Tapi disini juga ada kok jualan kayak popmi-popmi gitu ya Oke guys kita udah selesai mengelilingi waduk Dharma Dan untuk perjalanan pulangnya ini tuh satu arah ya Jadi bukan balik lagi ke tempat beli tiket tadi Tapi ada jalur untuk perjalanan pulangnya Nah kayak gini nih guys Nanti keluarnya itu langsung menuju ke jalan raya Gimana nih menurut sobat mama Kira-kira perkembangannya waduk Dharma Kalau menurut mama untuk waduk Dharma ini Perkembangannya udah luar biasa banget dibandingkan waktu dulu ya Oke guys sekian dulu informasi dari mama kali ini Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you for watching Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya Terima kasih.